Sejumlah kader dan ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Indonesia atau Perindo mundur dari jabatannya. Keputusan para pengurus hengkang dari Partai Pimpinan Hari Tanu Sudibyo terjadi di saat pelaksanaan pemilu 2024 semakin dekat. Di Yogyakarta, keputusan mundur juga dilakukan Ketua DPW Perindo DIY, Yuni Atuti. Yuni bahkan telah melayangkan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Ketua DPW Perindo DIY serta keanggotaannya. Bukan tanpa sebab, Yuni Atuti yang sudah dua tahun membesarkan Partai Perindo di DIY ini memutuskan keluar karena sudah tak sejalan lagi dengan kebijakan DPP Partai. Salah satunya alasan prinsip, masalah pengangkatan bakal calon legislatif atau bacaleg Partai Perindo yang merupakan terpidara kasus korupsi. Prinsip ini disebut Yuni tidak sesuai dengan kebijakan saat dirinya menjabat sebagai Ketua DPW Perindo DIY yang menolak mantan terpidara kasus korupsi sebagai bacaleg. Akan memang benar, resmi saya mundur sebagai Ketua DPW Perindo DLS di Maju Jakarta. Sebenarnya pertanggal 1 April 2023, tapi hari ini saya baru menyampaikan ke teman-teman media yang saya sudah menyebat selama dua tahun. Dari nol tidak ada siapapun di pekemurusan di DIY sampai saya bentuk keseluruhan, sampai ada tahapan-tahapan pemilu yang sudah saya lewati dengan baik. Tapi memang ada perbedaan prinsip yang saya tekankan di sini bahwa teman-teman tahu semua berapa waktu yang lalu saya membuat acara dan saya berstatement. Satu di antaranya adalah bahwa Perindo DIY menolak dengan agas adanya NAPI koruptor untuk menjadi bacaleg Partai Perindo. Selain di DIY setidaknya ada tujuh orang pengurus partai di NTB dan Jawa Barat yang juga memutuskan mundur karena menolak kebijakan DPP tersebut.